Halo guys, jumpa lagi dengan saya Erwin di channel saya Seputar RT. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya guys. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi lagi. Kali ini kita akan merakit komputer atau PC kita ya. Nah, ini kita beli barangnya secara online. Nah, kita langsung buka aja. Apa sih persiapan atau hardware-hardware apa yang akan kita gunakan? Nah, ini yang pertama yang kita buka adalah kita menggunakan SSD ya. Yang kedua, ini barang yang kedua akan saya buka. Nah, barang kedua ini tentunya akan sangat penting pula untuk mendukung perangkatan komputer kita. Jadi, dalam perangkatan komputer kita butuhkan kurang lebih ada 7 perangkat. Nah, di perangkat yang kedua adalah RAM ya. Fury HyperX Kingston DDR4. Nah, di perangkat ketiga kali ini kita menggunakan apa guys? Nah, kita langsung buka aja. Kamu bisa lihat ini perangkat yang harus kita gunakan juga ya dalam perangkitan. Nah, perangkat ketiga ini adalah... Ya, ini otaknya ya guys ya. Prosesor generasi 10 i5. Core i5 generasi 10. Nah, di perangkat keempat kita langsung buka juga guys. Kira-kira apa sih? Nah, kalian sudah tahu. Nah, ini adalah yang tidak kalah pentingnya adalah motherboard. Kita menggunakan motherboard. Astro H510M.2 HDV guys. Jadi, kalian jangan saya beli. Untuk informasi motherboard, kalian pastikan H510M-nya menggunakan M.2. Karena ada satu versi lagi dia hanya H510M ya guys ya. Nah, oke. Jadi, ini dia perangkat atau hardware yang akan kita gunakan untuk memakai motherboard kita. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, ada kurang lebih lima perangkat bersama CPU fan. Nah, di perangkat ke-6 kita adalah PSU atau Power Supply guys. Kita menggunakan Nlight 400W. Nah, ini dia menggunakan Black Silver. Karena ini sudah bisa support untuk perangkat kita guys. Nah, di perangkat ke-7 kita menggunakan Casing Infinity Vesta. Oke, langsung aja guys kita merakit komputer kita. Oke guys, pertama sekali yang harus kamu perhatikan adalah kamu membuka dulu hardware yang pertama yaitu motherboard. Nah, karena di motherboard ini akan kita meletakkan semua perangkat-perangkat kita ya guys ya. Kita akan menyatukan semua perangkatnya sebelum kita pasang ke casing. Nah, kalian untuk membuka hardware motherboard sendiri kalian harus lebih hati-hati. Jangan sampai tergores. Jangan pula patah. Jangan pula terkena air pastinya guys ya. Oke, perangkat kedua yang akan kita buka adalah prosesor I5-10. Nah, kita juga sama. Jadi, kita akan memasang di perangkat setelah motherboard adalah prosesor. Karena nanti ini akan tertutupi oleh CPU fan-nya sendiri ya guys ya. Nah, ini kita sudah buka. Kamu bisa lihat ya. Jadi, untuk memegang prosesor itu sendiri harus lebih ht3 guys. Oke, jadi kamu bisa lihat. Kamu perhatikan. Untuk arah tulisannya itu menghadap ke atas ya guys tentunya. Atau sesuai dengan merek daripada motherboard itu sendiri. Nah, seperti ini kamu perhatikan. Jangan sampai terbalik ya. Nah, sesudah tepat di tempatnya itu akan sesuai ya. Jika tidak sesuai dia akan tidak posisinya tidak bisa pas. Nah, setelah kalian letakkan dia akan mengeluarkan daripada tempat dari warna prosesor hitam itu sendiri ya guys ya. Nah, sekarang perangkat ketiga yang akan kita pasang adalah RAM. Kali ini RAM ya guys ya. Jadi, untuk RAM sendiri juga sama. Jadi, kalian juga harus lebih hati-hati juga. Seperti yang kamu bisa lihat. Nah, kamu pasangnya kamu perhatikan di slotnya ya. Kamu perhatikan. Jika tidak pas maka dia tidak akan bisa cocok untuk ke dalam. Jadi, untuk lebih hati-hati perhatikan slotnya ya. Oke, RAM yang sudah terpasang. Nah, ini adalah perangkat keempat. SSD M.2 tentunya guys. Nah, ini kalau bisa lihat. Nah, kita langsung buka aja dan kita pasang. Nah, di M.2 itu sendiri kamu bisa perhatikan kita menggunakan SSD Clip M.2 256GB ya guys ya. Nah, sebentar saya akan buka dulu. Di kotak motherboardnya kita akan mencari satu more ya. Nah, seperti ini. Setiap motherboard sudah menyediakan satu more untuk M.2 kalian ya guys ya. Nah, kita langsung pasang aja. Kamu bisa lebih hati-hati dan memperhatikan. Jangan sampai juga dengan kata ini patah ya guys ya. Pelan-pelan aja mengeluarkannya dan meletakkannya pada perangkat kalian tentunya. Nah, ini kamu bisa lihat. Kita lihat. Nah, itu ada Ultra M.2 kamu masuk ke sana dan morenya itu ada di belakang daripada M.2-nya sendiri guys ya. Jadi, kita langsung pasang aja guys. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di perangkat keempat sudah kita pasang dan kali ini kita pasang CPU fan daripada CR1200 Jones Bow. Nah, ini bawaan daripada prosesor itu sendiri sudah ada guys. Tapi, karena kita bisa memodifikasi atau kita ingin menambah agar lebih bagus atau lebih warna atau lebih dingin. Kita bisa menambahkannya sendiri guys. Namanya adalah CPU fan. Ya, ini kalau kamu pakai bawaannya sudah dari prosesor juga sudah ada. Oke, nah ini kita akan pasang pasta. Ya, ini pastanya adalah untuk meletakkannya di bagian atas daripada prosesor kalian nantinya guys. Nah, sebelum kita meletakkan pasta, kita pasang dulu kaki-kaki daripada CPU fan itu sendiri ya guys ya. Jadi, juga sama dalam pemasangan perangkat pastikan tangan kalian lebih kering atau hati-hati ya. Jangan ada berair dan juga harus selembut mungkin pemasangannya. Karena kalau kita kasar atau dengan kata lain kita agak tidak lembut gitu guys, itu bisa merusak daripada perangkat kita. Dan nanti pada akhirnya kita pas pemasangan atau penghidupannya daripada aplikasi atau sistemnya itu sendiri bisa error atau tidak bisa hidup guys. Nah, kakinya sudah terpasang. Langsung aja kita pasang pastanya. Nah, untuk pemasangan pasta atau peletakkan pasta pada prosesor itu ada beberapa cara. Yang pastinya jangan diletakkan penuh pada tempatnya guys. Itu kamu bisa berbentuk dengan huruf X atau O. Ya, silahkan kalian sesuaikan dengan posisi yang kalian inginkan ya. Seperti ini saya meletakkannya adalah huruf X. Karena nanti pada saat dia meletakkan perangkat di atasnya maka otomatis pasta tersebut akan memenuhi semua prosesornya. Jangan sampai berlebihan karena nantinya akan meleleh ke bagian-bagian lainnya ya guys ya. Ini harus lebih diperhatikan. Nah, langsung aja kita masukkan lokasi Jonesbo CR 1200 pada posisinya guys. Jadi, untuk sekali lagi saya peringkatkan agar lebih berhati-hati. Jadi, jangan terlalu kasar atau dengan kata lain jangan sampai merusak perangkat yang lainnya ya guys ya. Atau dengan kata lain jangan merusak motherboard itu sendiri. Oke, lebih hati-hati. Keliatannya mudah tapi harus lebih hati-hati guys. Oke, ini kita sudah mulai memasangkan Jonesbo nya atau CPU fan nya. Nah, seperti ini guys. Kamu bisa lihat. Ya, dia berdiri seperti satu menara ya guys ya. Nah, ini akan lebih dingin pastinya daripada CPU fan prosesor bawaan daripada Intel Core i5 nya sendiri guys. Nah, kamu bisa lihat kabelnya. Itu kamu bisa dingin. Kamu lihat di atasnya itu sudah ada bentuknya. Jadi, tidak bisa berlebih atau kurang. Tinggal kamu colokkan aja guys ya. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan meletakkan ke casingnya guys ya. Jadi, sekedar informasi. Jadi, untuk perancangan komputer ini kami tidak menggunakan hard disk atau HDD drive. Karena itu menurut kita juga tidak begitu berguna. Jika kamu ingin menambahkannya, silakan menambahkannya juga. Itu akan menambahkannya di pada bagian casingnya guys ya. Nah, ini casing kita buka karena kita akan segera meletakkan motherboardnya di posisinya guys. Jadi, kita akan siap ya melepaskan casing di bagian kiri dan sebelah kanannya tentunya. Nah, ini kita pasang perangkat berikutnya yaitu namanya power supply. Yaitu Nlight 4 SWAT kita akan pasang. Nah, untuk power supply sendiri itu kamu bisa memilih sesuai dengan kemampuan daripada PC kalian sendiri ya guys ya. Jika kamu ingin bermain game dengan spek yang lebih tinggi, maka kamu harus menaikkan wattnya. Atau dengan kata lain, kamu harus menaikkan dayanya guys. Nah, ini kamu lihat di PSU ini sendiri, dia tugasnya adalah menyalurkan listrik ke dalam motherboard ya. Dan dari motherboard akan meninterogasikan semuanya. Nah, ini kita pemasangan PSU guys. PSU itu juga ada di posisinya pada casing. Kamu bisa perhatikan. Tergantung casing yang kamu pesan ya. Peletakannya guys. Oke. Nah, sudah kamu meletakkan PSU pada tempatnya, kita langsung saja meletakkan motherboardnya ya ke posisinya guys. Nah, sebelum meletakkannya kamu bisa lihat. Nah, kamu cari di bagian ini. Kamu bisa lihat penutup belakang dari pada casing itu. Ya, biasanya sih berbentuk kaleng. Atau dengan posisi slot pada posisi slot di belakang CPU itu ya guys ya. Pastikan masuk dan tepat. Nah, kemudian kamu merapikan kabel-kabel dari PPSU itu sendiri. Kabel mana yang akan dibutuhkan untuk menghidupkan dari para perangkat kamu. Misalnya, kabel 8 pin. Kamu bisa menggunakannya. Atau kamu bisa menyediakan juga kabel 24 pinnya untuk ke motherboardnya itu sendiri guys ya. Nah, kita langsung saja masukkan motherboard ke tempatnya atau menidurkannya atau posisinya yang pas ya. Kamu bisa letakkan ke dalam itu. Nah, kamu paskan kabel ini 8 pinnya. Kamu masukkan ke dalam sesuai tempatnya. Nah, ini untuk tempat sendiri kamu harus lebih hati-hati juga guys ya. Nah, jika sudah pas maka dia akan berada pada posisinya guys. Tinggal kamu ambil mur atau scrubnya. Kamu posisikan lubangnya itu sudah tersedia. Agak hati-hati atau lebih hati-hati ya guys ya. Supaya tidak merusak motherboard atau tidak menggores motherboard kalian ya guys ya. Ya, itu saran dari saya sebagai yang merakit PC ini guys ya. Untuk lebih hati-hati. Oke, nah ini kalau nanti nggak pas kamu harus menggesernya guys tentunya ya guys ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan meletakkan kabelnya pada motherboard itu sendiri. Nah, seperti kabel USB 3.0 ya. Kemudian kabel 24 pinnya guys ya untuk mengaktifkan motherboardnya. Ya, kamu letakkan aja sesuai dengan tempat atau lokasinya. Sehingga nanti kabelnya akan kelihatan rapi pastinya ya guys ya. Nah, kamu bisa lihat ini adalah kabel-kabel yang akan kita pasang ini. Jangan sampai terbalik. Ada audio USB. Ini akan mengaktifkan perangkat daripada komputer kalian ya guys ya. Nah, ini kamu perhatikan. Kamu letakkan di bagian bawah. Jika kami memasangnya, kamu harus bisa membaca ya. Lebih teliti di motherboardnya itu sudah tertulis USB. Ya, kamu letakkan di bagian USB-nya guys ya. Nah, demikian dengan HD audio-nya. HD audio adalah slot untuk kita mendengarkan musik atau melakukan suara ya guys ya. Nah, kamu letakkan di bagian HD audio-nya. Kamu baca saja lebih detail. Nah, itu jangan sampai terbalik ya guys ya. Nah, seperti ini kita akan pasang. Oke, sudah terpasang rapi. Nah, setelah kedua kabel ya. Tadi ada kabel 3,0, 24-pin, kabel USB, kabel HD audio. Nah, berikutnya itu adalah kabel namanya power button, switch button, power light sama HD light. Ini ada kurang lebih 4 set ini guys ya. Pemasangnya juga harus lebih hati-hati dan kamu harus lebih detail membaca atau melihat daripada motherboard itu sendiri. Nah, kamu lihat di bagian bawah itu sudah ada tertulis namanya power ya. Kamu bisa lihat ada power ya. Kalau kamu nggak nampak, kamu bisa sub di Google. Kamu bisa cari di tipe motherboardmu. Dan kamu bisa lihat posisi daripada power light dan switch-nya. Nah, biasa terletak di power light di bagian bawah, switch atau reset-nya di atas daripada power. Sedangkan HDD power di ada di bawah, HDD light ada di atas. Demikian seperti itu guys ya gambarannya. Nah, setelah terpasang kabelnya semua, 24 pin 3.0, HD audio, power light dan semuanya. Tinggal kita merapikan fan kabel itu dan kabel HDD shata dan lain sebagainya guys ya. Nah, ini kita akan rapikan sehingga kelihatan daripada CPU kalian itu sangat rapi guys. Nah, di bagian kabel ini kamu bisa merapikannya untuk menghubungkan daripada CPU fan dan casing CPU fan ini sendiri ya guys ya. Nah, seperti ini kita rapikan dan kita pasang di belakangnya daripada casing itu ya guys ya. Yeah, akhirnya bersiap. Kita sudah tutup CPU-nya guys. Nah, ini kamu bisa lihat. Kita langsung rapikan dan kita kunci saja ya guys ya. Jika perangkat yang kita pasang sudah benar, maka dengan otomatis tidak ada yang namanya tidak hidup gitu ya guys ya. Nah, tinggal nanti kita langsung install. Oke, kita buka plastiknya biar agak lebih bagus kelihatannya guys. Oke, kita langsung kunci semuanya ya. Untuk kita akan segera install Windows-nya guys. Oke, nah kelihatan bagus ya hidup. Jadi casing Infinifesta ini hanya ada lampu birunya guys. Nah, jadi klop ya dengan jonspoon. Penyoklatannya bagus sekali tentunya guys. Oke, jadi tidak usah tunggu lama lagi. Kita langsung saja untuk menginstall daripada PC ini ya guys ya. Oke, jadi kita langsung saja simak video berikut ini. Check it out. Kita langsung install saja guys. Yo, setelah ini kita akan setting dulu daripada BIOS-nya untuk agar dia bisa loading ke Windows Manager ya guys ya. Nah, ini kita langsung setting selesai. Kita langsung install PC kita dengan menggunakan Windows 10. Oke, akhirnya masuk juga di setup is starting. Kamu bisa lihat langsung ya guys ya. Nah, ini kita mulai setup. Jadi ini memakan waktu kurang lebih 30 menitan ya guys ya. Kalau kamu kurang sabar ya. Kamu bisa sambil menginstall, sambil makan atau istirahat dulu guys. Nah, ini kamu punya draftnya. Nah, kita tunggu sampai selesai guys ya. Oke, jadi kamu sudah bisa melihat perangkat apa saja yang saya sediakan. Kemudian cara merakitnya. Kemudian di tahapan terakhir adalah cara memasukkan atau menginstall Windows ke dalam PC tersebut guys. Oke, nah jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian yang ingin rakit PC, tidak bisa sendiri. Silahkan lihat video ini sampai habis. Jika masih mengalami masalah, boleh tanya saya. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika masih ada masalah lagi atau tidak mengerti atau ingin merakit komputer dengan spesifikasi yang kamu inginkan bisa melalui kami. Terima kasih. Untuk selalu mendukung channel kami ya guys ya. Sampai jumpa di video berkena. See you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax